Bayangan berdarah jilid 24. Selesai membinasakan busu tersebut, Xiaoling melanjutkan usahanya merampas obor tersebut. Mendadak terdengar jeritan tajam berkumandang dari sisi pohon, sesosok bayangan hitam loncat keluar dari petpohonan dan menubruk ke arahnya. Xiaoling tidak sempat putar badan lagi, laksana kilatia putar telapak kirinya mengirim sebuah babatan. Belum dengan telak serangannya bersarang di tubuh bayangan tersebut, terdengar jerit melengking menggema di angkasa, tubuh bayangan tadi mencelat ke arah belakang. Dari jeritan itu Xiaoling dapat menangkap suara tersebut tidak mirip suara manusia. Ia jadi tercengang ketika ia menengok tampaklah bayangan hitam itu sudah mencelat dua tombak jauhnya dari kalangan dan lenyap di balik petpohonan. Sementara ia masih berdiri tertegun, kembali muncul sesosok bayangan hitam dari sisi kiri langsung menubruk ke arahnya. Kali ini Xiaoling sudah bikin persiapan, ia mengempos tenaga badannya mendadak mundur tiga depa ke belakang, telapak kanannya berkelebat mencengkeram bayangan hitam itu. Xiaoling segera melihat ke arah bayangan tersebut, ternyata makhluk yang dicekal olehnya saat ini bukan lain adalah seekor monyet berbulu hitam. Ia jadi jengkel sambil melemparkan monyet tadi ke depan makinya, sialan, sampai monyet pun digunakan untuk mencelakai orang, tiba-tiba kiemlan percepat langkahnya mendekati si anak muda itu. Serunya, siangkong cepat mundur walaupun dalam hati Xiaoling tidak ingin kembali, namun ia tahu ucapan tersebut pasti mengandung maksud tertentu maka ia segera mengundurkan diri. Apakah makhluk hitam yang barusan kau tangkap adalah seekor monyet berbulu hitam? Tanya kiemlan kemudian. Benar hektometer, agaknya permainan setan dari perkampungan Pek Hoa San Chung sudah hampir habis digunakan, apakah kau tergigit? Karena kurang hati dua tangan kiriku sudah kena tergigit oleh monyet itu, bagian mana yang tergigit tanya kiemlan cemas. Cepat salurkan hawa murni dan tutup seluruh peredaran darah, kemudian papas kutung tangan kirimu ini, kenapa ditubuh serta mulut monyet itu penuh mengandung racun keji? Apabila kau tidak cepat-cepat mengutungkan tangan kirimu itu, maka setelah daya racunnya bekerja kau akan menjadi gila. Jangan dikata budak sekalipun Elo Oya serta Hujien tidak akan kau kenali lagi, aaa, benarkah ada kejadian seperti ini siang koan urusan tak boleh ditunda lagi seru kiemlan sambil mengucurkan air matu saking gelisahnya. Pada saat ini tiada waktu bagi budak untuk banyak bicara, cepat-cepatlah kutungi daulu lengan kirimu, diam dua siauling atur napas melakukan pemeriksaan, ia tidak temukan tanda-tanda keracunan maka serunya. Aku baik sekali siang koan benarkah kau tidak merasakan tanda-tanda keracunan apakah aku sedang membohongi dirimu sungguh aneh sekali, seluruh tubuh monyet itu mengandung racun keji dan daya karyanya luar biasa. Jangan dikata kena tergigit sekalipun tersentuh dengan bulu tubuhnya pun sudah cukup membuat seseorang keracunan, bahkan daya kerja racun itu cepat sekali tetapi siang kong, siang ling tahu, ia bisa tidak terluka sebab lengannya memakai sarung tangan dari kulit ular yang kebal terhadap segala macam racun, diam dua ia bersyukur segera bisiknya lirih, kalau begitu cepat-cepatlah beritahu kepada mereka. Hati dua dengan racun di tubuh monyet dua itu kiem lan ingin mengucapkan sesuatu namun akhirnya ia batalkan niat tersebut, akhirnya ia putar badan dan segera menyampaikan pesan dari siau ling itu kepada san put sia. Di dalam beberapa waktu yang amat singkat itulah, situasi dalam kalangan sudah berubah kembali, dari balik pepohonan perlahan-lahan muncullah belasan orang busu berbaju hitam, di tangan kiri mereka membawa tameng dan di tangan kanannya mencekal sebuah tabung besi yang panjangnya beberapa dipa dengan besar seibu jari. Ah 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 18 kiem kong bisik kiem lan dengan nada terperanjat. Apa sih yang dimaksud 18 kiem kong busu bertameng ini semuanya berjumlah 18 orang dan kesemuanya merupakan jago-jago pilihan dari Sen Toa Chung Chu, karena sudah kebiasaan memanggil dengan sebutan Toa Chung Chu, maka tanpa sadar ia sudah salah bicara, buru-buru gantinya, mereka semua adalah jago-jago pilihan Sen Boa Chung yang digabung jadi satu, bukan saja di atas tameng terdapat lima bilah pedang pendek dan mengandung racun keji bahkan di dalam tabung besi yang ada di tangan kanan mereka pun tersimpan jarum dua terbang yang sangat beracun, tabung itu semuanya ada 12 buah, dengan meminjam perlindungan dari tameng dua itu mereka melakukan pertarungan jarak dekat dengan pihak musuh. Jarum racun dalam tabung pun sangat halus bagaikan bulu, barang siapa yang terhajar pasti mati, senjata macam ini paling susah untuk dihadapi, ia menghela nafas panjang, kemudian sambungnya, terhadap 18 kiem kongnya ini Sen Boa Chung amat sayang sekali, ia tidak akan membiarkan mereka menghadapi musuh secara sembarangan, sungguh tak nyana pada malam ini ia sudah melanggar kebiasaannya. Sungguhkan ucapanmu itu tanya Sen Boa Chung setelah tertegun beberapa saat lamanya. Buda sama sekali tidak berbohong barang sekejap katapun. Delapan kiem kong dari kulit Syao Lim Si sudah menjagoi dunia, kini Sen Boa Chung meniru dengan delapan belas kiem kong, sekalipun bertambah dengan jumlah orang satu kaya lipat apa yang perlu kita takuti seru Be Bun Huye. Walaupun Sen Pucia membungkam namun ia tak berani memandang enteng pihak lawan, sebab sebagai orang yang berpengetahuan luasi atau senjata tameng merupakan suatu senjata yang sukar digunakan, jurus maupun care penggunaannya berbeda jauh dengan jurus senjata biasa. Dalam dunia persilatan jarang ada orang yang menggunakan senjata semacam ini. Dan ternyata beberapa orang itu bisa menggunakan senjata tameng yang sukar dipelajari, tentu saja ia tak berani pandang enteng pihak lawan, ditambah pula senjata rahasia beracun yang ada di dalam tabung. Ia sadar bahwa ke delapan belas orang itu merupakan jago-jago yang tangguh. Menanti ia berpaling ke belakang, tampaklah para jago berdiri dengan wajah serius, agaknya semua orang telah merasa bahwa mereka sudah berjumpa dengan musuh tangguh. Senbok Hang telah mengerahkan B-102 perang busunya untuk melawan kami, walaupun korban berjatuhan sangat banyak namun mereka menerjang terus tiada hentinya, hal ini sudah cukup melelahkan para jago. Kini apabila semangat bertempur mereka kena dirontokkan lebih dahulu oleh keangkeran musuh, maka kita bakal runyam, karena berpikir demikian, ia lantas mendongak dan tertawa terbahak. Dua, serunya, Becong Piau Pacu, ucapanmu sedikit pun tidak salah, ratusan orang busuh pun tak bisa mengurung kita, masa cuma delapan belas orang belaka bisa mengapaduakan kita, harap Cui sekalian berjaga di tempat semula. Biarlah aku si pengemis tua menjajah lebih dahulu kekuatan mereka, walaupun di luaran ia bicara seenaknya sesama dengan olah dua tidak pandang sebelah mata pun terhadap lawan, tapi dalam kenyataan ia berpikiran panjang ia tidak ingin para jago menempuh bahaya lebih dahulu. Si pencuri sakti siang huye mendadak menyambung, nama besar Sanlo Ociampoe sudah lama tersohor di kolong langit, ilmu silatnya lihai dan kami percaya dengan kepandayan siang huye masih sanggup untuk menghadapi orang dua ini, namun menurut penglihatan aku si pencuri tua, untuk menghadapi manusia dua semacam mereka ada baiknya kalau Elo Ociampoe menggunakan senjata tajam haa, haa, ucapan siang heng tetap. Sekali sinar matanya berputar, tiba-tiba ia lihta adanya sebatang pohon besar kurang lebih 45 depa di hadapannya, dengan langkah lebar ia segera berjalan ke sisi pohon, kemudian memeluk batang pohon itu dan diiringi bentakan keras, pohon tadi dicabut keluar seakar duanya. Kiem Lan meloncat ke sisi Sanputsia pedangnya bergerak cepat membabat ranting di sekeliling pohon tersebut, dalam sekejap mata pohon tadi tinggal sebuah batang pohon yang gundul. Sanputsia segera angkat batang pohon yang panjangnya satu tombak dua depat itu lalu berjalan mendekati 18 Kiem Kong yang sudah bersiap dua sejak tadi. Siauling selama ini berdiri di belakang pepohonan, ia awasi busu itu dengan pandangan mendolong, agaknya si anak muda ini sedang mencari akal untuk menghadapi musuh duanya. Sanputsia segera tertawa tergelak. Loote harap kau mundur, biarlah aku si pengemis tua coba dua dahulu kekuatan mereka, apabila aku si pengemis tua tidak sanggup barulah kau bantu diriku serunya. Setelah menyaksikan si Auling memiliki ilmu silat yang lihai dan merupakan seorang jago muda yang belum pernah ditemui dalam kolong langit, maka timbulah rasa kagumnya terhadap si anak muda ini, tentu saja dalam pembicaraan maupun sikap, ia jauh lebih sungkan. Mana, mana, ilmu silatalo ociam poe sangat lihai, cai hei percaya kau pasti berhasil menghancurkan mereka dan rebut kemenangan jawab si Auling cepat. Sementara mereka masih berbicara, Sanputsia telah berdiri di hadapan kawanan busu tersebut dengan wajah serius, hawa murninya segera disalurkan ke telapak siap menghadapi segala kemungkinan. Para busu bersenjata tameng itu pun telah membentuk sebuat barisan berbentuk kipas, sebelum mereka sempat melancarkan sertangan lebih dahulu Sanputsia telah mendahului mereka menyambut kedatangannya. Dalam pada itu di belakang busu dua bersenjata tameng tersebut berdiri berpuluh dua batang obor yang memancarkan cahaya tajam, beberapa tombak di sekeliling kalangan terang benderang laksana di siang hari. Siauling awasi sejenak sitawasi dalam kalangan tersebut, ia merasa agaknya barisan itu yang sedang dibentuk busu bersenjata tameng itu belum siap sama sekali, buru-buru ia kirim suara kepada Sanputsia dengan ilmu menyampaikan suara, Ciam Poe, mumpung barisan yang hendak mereka bentuk belum siap, serang dan hancurkan dahulu posisi mereka. Sanputsia menurut, ia membentak keras, batang pohonnya dengan jurus Cituo Eiliong atau naga kuning tegak memanggut langsung disapu ke arah kawanan busu bersenjata tamen yang berada di sekitarnya. Agaknya busu dua itu tahu kelihayannya, mereka tak berani menerima datangnya serangan dengan keras lawan keras, buru-buru tubuhnya melengos dan melindungi badannya dengan tameng. Menyaksikan serangannya tidak mengenai sasaran, Sanputsia siap putar badan menyerang kembali, siapa sangka pada saat itulah terasa cahaya tajam berkelebat, dua orang busu bersenjata tameng telah melancarkan serangan bokongan dari samping dengan kecepatan laksana kilat. Sanputsia terperanjat, segera pikirnya, sungguh cepat gerakan tubuh mereka, agaknya kepandayan yang mereka miliki tidak kalah dengan jago bulim kelas wahid, pikirannya berputar, tangannya tidak berhenti sekuat tenaga ia putar batang kayu itu kemudian menyapu keluar bagaikan sebatang toya. Dua orang busu yang melancarkan bokongan ini agaknya tidak menyangka kalau Sanputsia bisa menggunakan batang pohon yang besar dan berat itu tidak kalah lincahnya dengan senjata biasa, busu yang ada di sebelah kanan tidak sempat menyingkir lagi, tamengnya segera didorong ke depan untuk menangkis datangnya serangan dengan keras lawan keras. Blum. Busu itu kena terhajar pental sampai sejauh tujuh delanan di pada lembenterokan itu, untuk beberapa saat ia tak sanggup bangun kembali sungguh tajam pisau yang ada di atas tameng tersebut, walaupun Sanputsia berhasil mementalkan tubuh busu tersebut namun batang pohonnya pun kena terbabat sepanjang dua depah oleh pisau lawan. Aku rasa busu dua bersenjata tameng ini merupakan jago paling ampuh di dalam perkampungan Pekhoa Sanjung, apabila Sanputsia menderita kekalahan di tangan mereka, mungkin dengan kekuatanku seorang tak berakal bisa menangkan mereka, ada baiknya aku turun tangan berbareng dan sama dua menghadapi musuh berpikir sampai di situ, ia lantas meloncat ke depan dan melayang ke arah busu berbaju hitam yang kena direbohkan oleh Sanputsia itu. Gerakan tubuhnya sangat cepat, dalam sekali loncatan ia sudah menendang tubuh busu itu sampai mencelak jauh dan merampas tamengnya. Namun sayang sekali, pedang di atas tameng itu patah dua bilah oleh gerakan batang kayu yang digunakan Sanputsia untuk menghantam busu tadi. Ketika siauling merampas tameng itulah, seorang busu telah dari busu telah melompat ke depan menolong rekannya. Baru saja siauling mencekal tameng tersebut, serangan dari busu berbaju hitam itu sudah mendekat, tamengnya segera didorong ke depan untuk menangkis. Laksana kilat siauling mundur lima dipa ke belakang dengan tameng di tangan kanannya dan melancarkan dengan telapak rangan kiri bersama dua ia bendung datangnya serangan musuh, kemudian badannya melayang delapan dipa ke samping dan menyongsong ke arah busu lain. Ternyata di dalam sekejap mata, ada empat orang busu telah menyerang Sanputsia dari empat penjuru. Ilmu silat yang dimiliki busu bersenjata tameng itu lihai semua kalau dibandingkan dengan busu berbaju hitam. Ilmu silat mereka terlihat lebih dasyat, meskipun Sanputsia mencekal batang pohon namun bukan pekerjaan gampang baginya untuk menghadapi serangan yang datang dari empat penjuru itu. Terdengar suara bentrokan nyaring berkumandang memecahkan kesunyian, dengan tamengnya siauling berhasil paksa mundur seorang busu yang mengancam Sanputsia dari belakang sehingga terdesak dua langkah ke belakang. Sanputsia tidak mau unjukkan kelemahan dengan suatu gerakan yang amat cepat. Tiap putar batang pohon memukul mundur musuh yang datang dari kedua belah sayap kemudian mengirim pula satu tendangan menghajar busu yang datang dari depan, dalam sekali serangan ia mengancam tiga musuh yang berbeda. Walaupun begitu Sanputsia sudah tiada berkemampuan lagi untuk menghadapi serangan dari belakang seandainya siauling tidak turun tangan tepat pada waktunya, miscaya pengemis itu sudah terluka dalam serangan tadi. Setelah bergebrak sebanyak beberapa jurus, Sanputsia mulai merasa bahwa ia sudah berjumpa dengan musuh tangguh, ditambah pula serangan dua dari senjata aneh itu, ia merasa semakin kepayahan. Tiba-tiba terdengar siauling berseru dengan ilmu menyampaikan suara, mari kita bersama dua menghadapi serangan musuh dengan punggung menempel punggung Sanputsia putar batang kayu itu dengan jurus hongcian janim atau angin puyuh menyapu awan, ia paksa mundur musuh dari depan serta sayap kiri kemudian serunya pula dengan suara berat, hati dua dengan jarum beracun yang ada di tangan kanan mereka. Belum selesai ia berseru, pihak lawan sudah mulai turun tangan, busuh yang ada di sebelah timur tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya, serentetan cahaya keperakduaan segera meluncur ke depan. Siauling putar tamenya mementuk serentetan cahaya tajam, seluruh jerum beracun yang mengancam datang berhasil ia rontokkan semua. Dalam pada itu batang pohon yang berada di tangan Sanputsia telah terbabat hingga tinggal separuh setelah beberapa kali bentrok dengan senjata lawan tidak mungkin senjata tersebut digunakan lagi, apabila ia ingin bergebrak lebih lanjut melawan 18 kiemkong, maka pengemis itu harus berganti senjata lagi. Senjata yang paling baik tentu saja tameng yang berhasil dirampas dari tangan musuh, bukan saja digunakan untuk menghadapi serangan jerum beracun itu, otaknya berputar dan seng badan segera mendesak ke depan, tiba-tiba batang kayu di tangannya menyodok ke atas menangkis datangnya serangan tameng dari samping sedang tangan kanannya tiba-tiba berkelebat keluar, laksana kilat mencengkeram pergelangan orang itu. Menyaksikan datangnya ancaman dari lawan, lagi pula tamengnya kena ditangkis senjata lawan maka tak mungkin lagi bagi orang itu untuk menghindar, terpaksa ia loncat ke samping. Siapa sangka Sanputsia tidak meneruskan serangannya tiba-tiba ia melancarkan sebuah semacam sentilan jari. Serentetan desiran tajam segera meluncur ke depan dan tepat menghajar pergelangan orang itu, tak kuasa lagi kelima jarinya mengendor dan senjata tameng itu pun terjatuh ke atas tanah. Selama pertarungan berlangsung, Siauling selalu mengawasi situasi di sekelilingnya, melihat Sanputsia melancarkan serangan dengan segenap tenaga untuk merampas tameng lawan, semangatnya pun berkobar, ia segera menghalau pergi datangnya ancaman dari kedua belah sayap serta dari arah belakang. Terdengar suara bentrokan nyaring berkumandang tiada hentinya, Sanputsia yang berhasil merobohkan pihak lawan dengan cepat merampas senjata tamengnya. Kini setelah senjata itu ada di tangan, semangatnya makin berkobar. Senjata tameng itu diputar ke sana kemari melancarkan serangan dua hebat. Pertarungan kemudian berlangsung amat seru sekali, walaupun dalam genggaman busu dua itu membawa jarum beracun, namun berada dalam situasi macam begitu mereka tak berani sembarangan melancarkan serangan sebab takut melukai sahabat sendiri. Sementara itu Xiaoling berdiri dalam posisi punggung menempel punggung dengan Sanputsia sembari memutar tameng untuk menghadapi serangan dari empat penjutu, mereka merundingkan siasat untuk menghadapi musuh dengan ilmu menyampaikan suara. Terdengar Sanputsia berkata, L-O-O-T, ilmu silat yang dimiliki beberapa orang ini benar dua jauh lebih dasyat dari busu berbaju hitam, apabila kita bertarung lebih jauh dengan mereka mungkin situasi tidak menguntungkan bagi kita, lebih baik kita turun tangan bergabung dan melukai dahulu beberapa orang di antara mereka, entah bagaimana menurut maksudmu yang paling cahaya khawatirkan adalah jarum beracun di atangan mereka, apabila ada tiga-empat orang turun tangan berbareng dan senjata rahasia dilepaskan dari delapan penjuru meski kita punya senjata tameng untuk melindungi badan rasanya sulit untuk menghindarkan diri dari ancaman ini. Namun kalau kita teruskan pertarungan ini, hanya akan merugikan posisi kita belaka, serusanputsia seraya menghalau serangan yang datang dari sayap kiri dan sayap kanan. Sekonyong dua terdengar suara tambur bergema dengan cepasnya, mengikuti suara tambur tersebut para busu melancarkan serangan kilat, mereka membagi diri jadi dua bagian dan menyerang datang laksana gelombang di tengah samudera. Setiap busu yang datang menyerang, hanya melepaskan tiga buah serangan untuk kemudian secara otomatis mengundurkan diri. Xiao Ling merasa bahwa bertarung dengan care bergilir ini sangat merugikan pihak mereka, agaknya pihak musuh dengan andalkan jumlahnya yang banyak hendak melelahkan Xiao Ling berdua lebih dahulu kemudian baru membinasakan mereka. Setelah melakukan bentrokan beberapa kali, baik Xiao Ling maupun sanputsia sama dua merasa bahwa busu yang disebut delapan belas kiemkong dari perkampungan Pek Hoa San Chung ini benar dua merupakan dan jago bulim yang maha dasyat, tenaga luakang yang mereka miliki amat sempurna. Sanputsia sendiri merasa kaget, tercengang bercampur ke dar sehabis menerima tujuh kali serangan berantai yang berarti ia sudah kekerasan sebanyak tiga kali tujuh dua puluh satu jurus buru-buru serunya dengan ilmu menyampaikan suara, Loot, busu dua itu memiliki senjata tajam namun mereka tidak menggunakan senjata sebaliknya mengajak kita adu kekerasan, aku duga mereka pasti ada rencana busuk tertentu, Xiao Ling sadar, ia pun tahu apabila pertarungan semacam ini diteruskan lebih jauh maka keselamatan orang tuanya bakal terancam, segera sahutnya, tidak aneh, apakah Loot Chiam Puei mempunyai kera bagus untuk menghadapi pihak lawan maksud loohu. Bila mana kita bertempur terus dengan kera begini maka tenaga kita akan terbuang dengan percuma, maka aku ingin melancarkan serangan dengan menempuh bahaya, kita lukai dahulu satu dua orang di antaranya, bagaimana menurut pendapat Loot Chaiha pun punya maksud berbuat demikian, namun lebih baik kalau kita turun tangan secara serentak. Dalam hati aku si pengemis tua mempunyai suatu urusan yang sangat mencurigakan sekali, maka aku tidak ingin melukai pihak mereka lebih dahulu. Urusan apa yang mencurigai dirimu aku si pengemis tua merasakan bahwa para busu bersenjata tameng ini mempunyai tenaga luokang yang amat sempurna sekali, apabila ditinjau dari keadaan pada umumnya orang dua semacam ini seharusnya memiliki kesempurnaan tenaga dalam bagaikan hasil latihan selama 30 tahun, tidak mungkin kehebatan orang itu bisa dididik oleh senbok hang dalam beberapa puluh tahun yang isengkat. Aaaa, benar pikir Xiao Ling di dalam hati. Kalau dibicarakan dari ilmu silat yang dimiliki orang dua itu, agaknya mereka tak berada di bawah kepandayan Tiong Chiu Siangku, namun apa sebabnya mereka suka jadi antek senbok hang segera sahutnya, Chaiha pun merasa ilmu silat serta kesempurnaan tenaga luokang yang dimiliki para busu itu jauh di atas kepandayan jago-jago bulim biasa Begitulah sambil bercakap dua dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara, mereka pun merubah kera berkelahi melawan 18 kiemkong tersebut. L-O-O-T, apakah kau berhasil menemukan dari ilmu silat yang digunakan mereka kembali? Pesanput siap bertanya, Pengalaman maupun pengetahuan Chaiha cetek sekali, aku tak berhasil mengetahui asal usul ilmu silat mereka, agaknya L-O-O-H berhasil merabah jalannya jurus serangan dari orang dua itu, aku rasa jurus serangan mereka mirip dengan ilmu silat partai Xiao Ling, Maka dari itulah timbul kecurigaan dalam hatiku dan tidak ingin melukai mereka sebab mengikat tali permusuhan dengan pihak Xiao Ling merupakan suatu peristiwa yang sangat tidak kuharapkan Xiao Ling merasakan bahwa serangan dua yang dilancarkan 18 kiemkong itu makin lama semakin aneh dan tenaganya makin lama semakin kuat, ia amat terperanjat segera ujarnya, sekalipun mereka adalah anak murid dari partai Xiao Ling. Namun terbukti pada saat ini mereka berbakti bagi pihak perkampungan Pek Hoa San Chung, seandainya kita ampuni jiwanya maka ia akan melukai kita dan kita pun jangan harap bisa menerjang keluar dari tempat ini. San Putsia termenung sejenak lalu berkata, keadaan mendesak sekali, kendati dugaan aku si pengemis tua tidak meleset pun rasanya tak ada care lain daripada kita turun tangan terhadap mereka, ia membentak keras kemudian menerjang ke depan. Tenaga serangan yang memancar keluar dari tamengnya makin menghebat, setiap busu yang bersentuhan dengan senjatanya niscaya terpental ke belakang sampai berpuluh dua langkah jauhnya, Xiao Ling berpaling, tatkala ia lihat San Putsia sudah mulai melancarkan serangan ia pun segera turun tangan. Dengan tangan kanannya ia putar senjata tameng untuk membendung serangan musuh tangan kirinya melancarkan ilmu Totok Xiaowelo Oshin Chie untuk merobohkan lawan. Ilmu jaris Yuwelo Ochi merupakan ilmu andalan Liu Xianchu dikala berkelana dalam dunia persilatan tempo dulu, kehebatannya sungguh tak terkirakan, barang siapa yang termakan serangan tadi seketika roboh ke atas tanah dalam sekejap matuh ada empat orang musuh yang telah terluka dan roboh di atas tanah termakan oleh ilmu jari saktinya itu. Menyaksikan kedasyatan Xiao Ling di mana dalam beberapa saat tekah berhasil merobohkan beberapa orang, sedangkan ia sendiri tidak berhasil melukai barang seorang musuh pun, Sanput Xia merasa malu bercampur menyesal, senjata tamengnya segera diperketat dan melancarkan serangan dengan segenap tenaga. Hawal wekangnya amat sempurna, serangan yang dilancarkan amat dasyat apalagi setelah ia menyerang dengan segenap tenaga, tameng dalam genggamannya laksana gulungan ombak di tengah samudera meluncur dan menghantam keluar dengan hebatnya hingga memaksa orang dua berbaju hitam itu terdesak mundur ke belakang. Dalam pada itu si pencuri sakti Xiang Huye serta Sye Poa Mas Seng Pahit ketika menyaksikan dua orang rekan mereka belum berhasil juga menjebolkan kepungan musuh kendati sudah bergebrak sangat lama, buru-buru maju membantu sebab mereka takut kedua orang rekannya terluka. Tampaklah Sanput Xia menunjukkan kesaktiannya, senjata tameng di tangannya berputar laksana kitiran, para penyerang segera terdesak mundur ke dalam hutan bunga. Tidak aneh Senbok Hang berani pandang enteng para jago yang ada di kolong langit di Sik Xiang Huye. Ternyata perkampungan Pek Hoa San Chung benar dua merupakan sarang naga guah wamacan, kecuali 18 kiemkong entah masih ada jago lihai apalagi yang ia miliki. Sejak Senbok Hang menderita kekalahan di tangan para jago dari kolong langit tempo dulu semestinya kita lakukan pencarian besar dua andan melenyapkan di adari muka bumi, kini sayapnya telah melebar, tidak gampang bagi kita semua untuk memusnahkan kekuatan yang ia miliki. Benar menurut penglihatan aku si pencuri tua sekalipun para jago dari partai besar bersatu padu untuk melawan dirinya pun belum tentu bisa menghadapi Senbok Hang gembong iblis itu, ia merandek sejenak kemudian menambahkan, tiang eloo dari partai K. Pang San Putsia ternyata masih hidup di kolong langit bahkan mendatangi perkampungan Pek Hoa San Chung, bagaimanapun juga kehadirannya jauh di luar dugaan siapapun, si orang tua ini boleh dikata merupakan salah satu musuh tangguh Senbok Hang. Sebenarnya kedatangan kedua orang itu adalah bermaksud membantu Xiao Ling berdua untuk bertempur, setelah menyaksikan kedua tokoh itu mulai melancarkan serangan balasan dan busu dua yang terluka semakin banyak, mereka pun segera mengundurkan diri ke belakang pohon dan membicarakan soal masalah dunia kanggo. Terdengar siapapun Mas Sengpet berkata, menurut pendapat Xiao Te, Xiao Toako kita inilah baru merupakan bintang penolong dari dunia persilatan, sejak kini cuma dia seorang yang bisa menandingi Senbok Hang dan cuma dia seorang pula yang dapat menghalangi ambisinya untuk menguasai kolong langit, dalam hati Xiang Huye merasa tidak puas ya ada maksud membantah ucapan tersebut tiba-tiba dilihatnya Xiao Ling membuang tameng tersebut dengan tangan kanannya, dalam sebuah tendangan kilat ia sudah robohkan busu tadi dan menotok jalan darahnya. Kera bertarung macam ini kontan saja membuat si penjuri sakti Xiang Huye berdiri tertegun segera tanyanya kepada Sengpet, dengan suara lirih ilmu silat apakah yang berhasil dilatih oleh Xiao Toako Mu yang masih muda belia itu dalam kenyataan siapapun Mas Sengpet sendiri pun dibikin tertegun ketika menyaksikan Xiao Ling merampas pisau yang tajam di atas tameng dengan tangan kosong, kini mendengar pertanyaan dari Xiang Huye ia jadi melongo dan tak sanggup bicara, lama sekali ia baru berkata, Leon Tau Toako kami ini punya kepandayan yang luar biasa, ilmu silatnya dari pelbagai partai serta perguruan ia pahami semua, boleh dikata tak ada kepandayan silat di kolong langit yang tak ia kenal. Dengan tangan kosong merampas pedang, sedang tangannya tidak terluka, sudah hidup separuh abad aku si pencuri tua namun baru kali ini aku saksikan kehebatan semacam ini. Kalau begitu saksikanlah kehebatan Toako kami ini. Ia tak tahu kalau Xiao Ling memakai sarung tangan berkulitulari yang tidak mempan senjata maka sebagai jawabannya ia oceh saja sekenanya. Xiao Ling benar dua tunjukkan kelihayannya, hawa murni disalurkan melindungi badan, kemudian dengan ilmu jaris Yuelo Ocieh melukai musuh dalam sekejap metu kembali delapan orang roboh terluka. San Put siatak mau tunjukkan kelemahannya seluruh hawa murni yang ia miliki disalurkan ke atas tameng lalu berputar dan menghajar senjata lawan dengan keras-lawan keras, para busu yang termakan hantaman tamengnya pasti tergetar mundur ke belakang dengan sempoyongan. Beberapa saat kembali berlalu, sepuluh dari jumlah delapan belas kiemkong itu sudah ada separuh roboh binasa atau terluka, sisanya kalau bukan pergelangan jadi pecah dan darah mengucur tentulah sudah kehabisan tenaga, dalam gencetan Xiao Ling serasan put siah mereka semakin kepayahan. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara gemerangan dibunyikan bertalu dua, kobaran api obor pun segera padam semua. Delapan belas kiemkong yang dijagokan perkampungan Pek Hoa San Chung saat ini sudah tak bisa dikatakan sebagai suatu kekuatan lagi. Mereka sudah hancur tercerai berai oleh hajaran Xiao Ling serta San Put siah. Mendadak suasana di sekeliling hutan bunga jadi gelap gulita, semuanya hitam pekat dan apapun tak kelihatan. Menggunakan kesempatan dikala kegelapan melanda seluruh jagad, delapan belas kiemkong yang tidak terluka segera melarikan diri terbirit dua dari medan pertempuran. Kalau kita tidak berlalu saat ini, mau tunggu sampai kapan lagi seru bebun huye dengan cepat. Ia segera pimpin para jago untuk bergabung dengan Xiao Ling sekalian kemudian menerjang keluar. Xiao Ling berpaling, tiba-tiba ia menemukan San Put siah berjalan sambil memegang perut sendiri, hatinya jadi terperanjat. Loo chiam poe, kenapa kau tegurnya? Ah ah ah, tidak mengapa sahut San Put siah hambar dan melepaskan tangannya, kemudian melewati para jago dan berjalan paling depan. Agaknya pihak perkampungan Pek Hoa San Chung menduga asal mereka kirim delapan belas kiemkong maka para jago tentu akan terhadang, siapa sangka San Put siah serta Xiao Ling amat lihai, semua jago mereka kena diobrak-abrik maka dalam perjalanan selanjutnya mereka tidak temukan hadangan dua lagi. Si pencuri sakti Xiang Huye mempercepat langkahnya, setelah berada di sisi Xiao Ling ia berbisik, agaknya San Loo chiam poe rada sedikit kurang beres, kita harus bertindak lebih hati dua. Xiao Ling mengangguk, ia membuntuti di belakang San Put siah dan secara diam dua mengawasi gerak-geriknya. Beberapa saat kemudian para jago telah meninggalkan perkampungan Pek Hoa San Chung. Setelah melangkah keluar dari perkampungan para jago sama dua menghempaskan napas panjang ketegangan yang menyelimuti wajah mereka pun seketika mengendor. Giyoklan yang menggendong Xiao Huyean tiba-tiba percepat langkahnya mendekati Xiao Ling kemudian berkata, Siang Kong, cepat berputar ke arah sebelah utara, tempat ini adalah sebuah tanah gersang, Belum habis ia berkata, tiba-tiba terdengar suitan panjang berkumandang datang disusul dari hadapan para jago muncul lima buah lentera berwarna merah. Di atas setiap lentera berwarna merah itu bertuliskan kata dua huye pit atau menghindar dari tulisan warna putih. Tulisan putih di atas bendera merah, tampak nyata sekali huruf dua tersebut. Menyaksikan munculnya lentera tersebut, Giyoklan mendepakan kakinya ke atas tanah dengan hati cemas lalu menghela napas panjang. Aai, sedikit pun tidak salah, mereka sudah mengatur barisan golyong toatin. Sewaktu para jago mendengar Giyoklan mengeluh akan kelihayan 18 Kiem Kong dalam kenyataan apa yang ia katakan memang benar, seandainya tiada san putia serta siauling yang berhasil mengobrak abrik ke-18 jago lihai itu mungkin para jago sudah hancur remuk di tangan ke-18 Kiem Kong. Kini menyaksikan pula ketegangan yang menyelimuti wajah Giyoklan, para jago jadi tertegun. Apakah yang dimaksudkan dengan barisan golyong toatin itu tanya siang huye dengan suara lirih, 38 senbok ahang punya ambisi besar untuk bangkit kembali di dunia persilatan dan menjagoi kolong langit, oleh sebab itu setelah menyembunyikan diri ke dalam perkampungan Pek Hoa San Chung, ia curahkan segena perhatiannya untuk melakukan persiapan di bawah didikan serta jerih payahnya ia berhasil membentuk 3 kelompok kekuatan yang dapat membinasakan para jago di kolong langit, ketiga kelompok kekuatan itu terdiri dari 8 bayangan berdarah, 18 Kiem Kong serta barisan golyong toatin ini. Bagaimanakah barisan golyong toatin ini apabila dibandingkan dengan 18 Kiem Kong tiba? Tiba Sanput siap bertanya seraya berpaling. Menurut apa yang Buddha ketahui, barisan golyong toatin merupakan keberhasilannya yang paling top dari senbok ahang sepanjang usahanya untuk membentuk kekuatan baru, Bagaimanakah keadaan sebenarnya meski Buddha kurang tahu, namun sudah jadi kenyataan bahwa barisan golyong toatin jauh lebih dasyat daripada 18 Kiem Kong, mendengar jawaban itu, Sanput siap yang tak pernah pandang tinggi jago Kango pun tiba-tiba menghela napas panjang. Aaai seandainya barisan golyong toatin benar dua lebih hebat dari 18 Kiem Kong, suara getaran yang amat dasyat berkumandang memenuhi angkasa memotong ucapan Sanput siap yang belum selesai. Meskipun si pengemis tua itu tidak melanjutkan kata duanya, namun para jago mengerti apa yang dimaksudkan, Jelas siap sedang mengartikan bila mana barisan lima negara benar dua dasyat dari 18 Kiem Kong maka sulitlah bagi mereka semua untuk meloloskan diri dari sana dalam keadaan selamat. Diam dua siauling memeriksa keadaan sekitar sana, ia tahu Sanput siap sudah menderita luka dalam yang sangat parah, berhubung tenaga dalamnya amat sempurna maka ia masih sanggup menahan luka itu sehingga tidak sampai kambuh. Menengok pula ke arah kalangan, ia lihat di sisi lima buah lentera merah itu masing-masing berdiri seorang manusia aneh yang kukoai sekali bentuknya. Sumakan mendengus dingin, lalu berkata, sekalipun dandanan mereka jauh lebih aneh pun, tidak bakalan bisa mengederkan hati orang itu kiranya manusia aneh yang berdiri di bawah lima buah lentera merah itu punya wajah yang mengerikan sekali, seluruh tubuh meraka berwarna merah, rambut merah terurai sampai ke bahu, di bawah lahir penuh dengan sisik berwarna merah sehingga mirip sekali dengan seekor ikan sepasang tangannya amat panjang dengan kuku sepasang tiga cun, wajahnya berselimutkan selapis cairan berwarna merah pula dan tinggal sepasang matanya yang tajam serta memancarkan cahaya kebiru duaan. Perlahan-lahan siyauling cabut keluar pedang panjang dari sisi pinggang gioklan, kemudian berkata dengan suara berat, harap Cui sekalian suka berdiri di tempat dan jangan bergerak Cai He akan pergi menjajal kekuatan mereka. Sambil mencekal pedang ia lantas maju ke depan. Kelihayan ilmu silat yang dimiliki si anak muda ini sudah menimbulkan rasa kagum di hati tiap jago, semua orang mengetahui bila mana ia pun tak sanggup menghadapi kelima orang manusia kukai itu, niscaya keadaan mereka lebih banyak celaka daripada selamat. Siang Kong, aku ikut dirimu tiba-tiba kiem lan berseru. Buat apa kau ikuti diriku budak menguasai kata dua sandi dari perkampungan Pek Hoa San Chung, mungkin saja dapat membantu siang Kong. Tak usah, aku hendak menjajal sebentar, bagaimana kalau aku si pengemis tua yang mengiringi dirimu seru sanput siya sambil tampil ke depan. Jangan. Lo O Chiam Pue, sebenarnya ia hendak mengatakan bahwa Lo O Chiam Pue sudah terluka dalam, mana bisa bertempur lagi, tetapi teringat akan nama besarnya buru-buru serunya. Lo O Chiam Pue, kau harus memimpin para jago lebih baik. Jaga diri sambil membantu para jago, biarlah Kai He menjajal lebih dahulu. Kemungkinan sekali dari pertarungan ini Lo O Chiam Pue akan menemukan care untuk menghancurkan barisan ini. Aai, kalau begitu berhati dualah dalam setiap tindakan. Tak usah Chiam Pue risaukan dengan langkah lebar. Siaw Ling segera maju ke depan. Ia pilih lampu lentera yang ada di tengah, kemudian hawa murni disalurkan ke seluruh badan dan maju menghampiri. Sejak selesai bertarung melawan 18 Kiem Kong, Siaw Ling menyadari akan kelihayan orang dua perkampungan Pek Hoa San Chung. Maka ia tak berani pandang rendah pihak lawan. Kurang lebih 5-6 depa dari manusia dua aneh berbaju merah itu ia berhenti, lalu mengobat abitkan pedangnya menciptakan dua kuntum bunga pedang setelah itu tegurnya dengan suara dingin. Anda sekalian mengira setelah memakai baju serta dendanan kuko air lantas bisa mengejutkan hati orang dan membuat kami keder orang yang aneh berbaju merah itu tetap membungkam dalam seribu bahasa, hanya sepasang matanya yang tajam mengawasi wajah Siaw Ling tak berkedip. Maksud Siaw Ling dalam mengutarakan ucapan tersebut tidak lain untuk memancing kegusaran orang dua berbaju merah itu, agar mereka turun tangan terlebih dahulu kemudian mencari tahu asal-usul dari ilmu silat yang mereka miliki. Dalam genggaman manusia dua berbaju merah itu tidak mencekal senjata tajam, namun memelihara kuku yang sangat panjang, jelas senjata utama mereka adalah sepasang telapaknya dan serangan yang dilancarkan pasti lihai dan aneh. Maka Siaw Ling pun bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan, siapa sangka orang dua berbaju merah itu tetap membungkam dalam seribu bahasa, mereka tidak menyerang juga tak berkutik, hanya dengan sepasang matanya mengawasi wajah Siaw Ling. Kedua belah pihak saling berpandangan kurang lebih seperminum teh lamanya, lama-kelamaan Siaw Ling tak dapat menahan sabar lagi sepasang matanya mengawasi sekejap ke arah orang dua berbaju merah itu, setelah dirasakan tiada jebakan di situ maka ia maju ke depan sambil membentak, lihat pedang cahaya tajam berkelebat menembusi angkasa laksana kilat ia tusuk dada orang berbaju merah itu. Sereet ujung pedang menusuk telat di atas dada manusia aneh berbaju merah itu, namun senjata tersebut tak bisa menembusi tubuhnya, seakan dua ujung pedang tadi sudah menutul di atas selembar kepingan baja yang keras. Kiranya orang berbaju merah itu mengenakan pakaian lapis baja yang bersisik, entah terbuat dari bahan apakah pakaian itu sehingga tusukan pedang pun tidak mempan. Meskipun ujung pedang siau ling tak berhasil menembusi tubuhnya, namun daya serangan yang terpancar keluar tidak lemah, tubuh orang berbaju merah itu seketika terpukul sampai mundur tiga-empat langkah ke belakang. Siau ling tarik kembali serangannya dan berpikir, agaknya berjumpa muka jauh lebih baik daripada mendengar nama besarnya belaka, Kiam Lan serta Giyok Lan memuji lima naga berbaju merah ini setinggi langit, tak taunya cuma manusia tak berguna yang tak sanggup menerima sebuah serang ampun, sementara ia masih berpikir, tiba-tiba tubuh manusia berbaju merah itu bergoyang keras kemudian roboh ke atas tanah. Perubahan yang terjadi di luar dugaan ini membuat siau ling serta para jago yang hadir dalam kalangan menjadi tertegun dan mengawasi orang yang berbaju merah yang roboh di atas tanah itu dengan metemendelong. Apa yang terjadi tanya si penjuri sakti Xiang Huiye sambil menghampiri siau ling dengan langkah lebar. Entahlah, aku cuma menusuk dadanya satu kali tahu dua ia mundur sempoyongan dan roboh terjengkang ke atas tanah. Sungguh aneh sekali, mungkin masih ada alasan tertentu di balik kejadian ini. Ini aku sendiri pun merasa rada tercengang, tetapi kenyataan membuktikan kalau mereka sudah roboh, mari kita terjang keluar dengan menggunakan kesempatan baik ini. Tidak salah berangkatlah lebih dahulu untuk membuka jalan, aku si pencuri tua akan panggil mereka semua ia putar badan lari balik kemudian menggapai para jago untuk sama dua melarikan diri. Baris Ngko Leong Hwiatin yang dipuji setinggi langit oleh Giyok Lan serta Kiem Lan ternyata cuma biasa saja, bahkan tak sanggup menghadapi sebuah serangan dari siau ling. Orang berbaju merah yang kena dihajar roboh tadi masih tetap berbaring dengan tenang di atas tanah, sewaktu para jago berjalan lewat di sisinya tidak tampak ada reaksi apapun dari antara mereka. Dalam sekejap mata para jago sudah lari keluar dari perkampungan Pekhoa Sancung dan ternyata sepanjang perjalanan mereka tidak berjumpa lagi dengan hadangan dua. Sungguh aneh sekali terdengar sumakan berkawok. Lima orang manusia berbaju merah itu bukan saja berdandan kukai bahkan posisi yang ditempati mengandung barus yang luar biasa, tapi apa sebabnya mereka tak sanggup menghadapi sebuah serangan setelah keluar dari perkampungan Pekhoa Sancung, rasa tegang di wajah para jago pun mengendor, teringat pertempuran sengit yang baru saja berlangsung, mereka merasa sangat beruntung dapat keluar dari sarang naga gua macan dengan selamat. Bebun Huyai berpaling memandang sekejap ke arah Kiem Lan lalu bertanya dengan suara lirih, Senbok Hang adalah seorang manusia licik yang berakal banyak, mungkinkah sengaja ia mengatur siasat untuk menjebak kita tidak mungkin Kiem Lan menggeleng. Walaupun Buddha kurang begitu menguasayakan keadaan sebenarnya dari barisan lima naga tersebut, namun kalau ditinjau dari pakaian yang dikenakan beberapa orang itu agaknya bukan lain adalah sisik naga yang dibuat Senbok Hang dengan susah payah, manusia hendak membuat liongkah sisik naga. Pekerjaan ini luar biasa sekali seru siang Huyai. Semestinya kita harus mencopot sisik naga itu dari tubuh mereka. Tadi mendengar ucapan ini diam dua para jago merasa geli, pikirnya, Waduh, waduh, agaknya watak mencuri sudah mendarah daging pada tubuh kakek tua ini besar kecil dari sisik naga itu dibuat dan dibikin sesuai dengan putongan badan lima naga kata Kiem Lan sambil tertawa hambar. Seandainya orang lain yang mengenakannya tentu saja tidak cocok nona, tahukah kau liongkat tersebut terbuat dari apa selah Be Bun Huyai? Dari manakah Senbok Hang berhasil mendapatkan sisik dua tersebut budak kurang tahu, tetapi yang jelas sisik dua itu terdiri dari benang dua serat yang dikumpulkan jadi satu dengan daya pantul yang besar, bacokan golok serta pedang sukar untuk melukainya, Dayang itu berpaling memandang sekejap ke arah si Yao Ling, menyaksikan si anak muda itu mendengarkan dengan seksama ia melanjutkan kembali, untuk membuat lima setel pakaian liongka ini, Senbok Hang telah mengutus jago-jago kampungnya untuk mengumpulkan berpuluh dua orang tukang jahit tersohor dan bekerja selama tiga tahun lalu berhasil merampungkan lima setel pakaian tersebut, dari hal ini bisa disimpulkan kalau barisan lima naga itu sangat diandalkan sekali. Sungguh aneh sekali, mengapa orang dua itu tidak kuat menahan sebuah serang ampun timbrung siang huye? Disinilah letak kesulitan budak untuk memberi jawaban orang itu tak kuat menahan sebuah serang ampun, meski hal ini mengherankan namun lebih mencengangkan lagi adalah tak berkutiknya empat orang aneh yang lain apa sebabnya mereka berpeluk tangan belaka membiarkan rekannya terhajar sambung giyoklan. Xiao Heng sebenarnya jurus pedang apakah yang kau gunakan akhirnya Be Bun Huye bertanya. Kelihayan ilmu silat yang dimiliki Xiao Ling sudah cukup menggutarkan hati para jago, karena dalam pertarungan melawan musuh makin liat lawannya semakin lihai pula ilmu silat yang diperlihatkan. Hal inilah yang membuat para jago menaruh curiga, mungkinkah secara tiba-tiba Xiao Ling memperlihatkan kelihayannya? Benarkah kau si Xiao mendadak sumakan berseru? Teringat bantuan yang diberikan orang asing ini sepanjang pertempuran yang barusan terjadi si anak muda itu merasa tidak pantas kalau ia merahasiakan namanya lebih jauh, maka ia manggut. Cai He adalah Xiao Ling katanya dan dia adalah Xiao Ling yang cia dan tulen sambung Be Bun Huye. San Put Sia yang selama ini membungkam dalam seribu bahasa tiba-tiba putar kepala memandang Xiao Ling, lalu menegur, apakah kau bernama Xiao Ling tidak salah tatkala loohu turun dari gunung, nama besarmu sudah ku dengar dan ternyata kelihayanmu benar dua bukan nama kosong belaka Xiao Ling tahu yang dimaksudkan pastilah Xiao Ling gadungan alias Lan Giok Tong namun ia pun sadar masalah ini tidak gampang untuk dijelaskan maka ia pun bungkam dalam seribu bahasa. Ayuh kita cepat berangkat, tiba-tiba si Epo A Mas Seng Pet berseru. Kenapa tanya sumakan tercengang? Sudah tiba saatnya Sen Bok Hang menyelesaikan latihannya, sewaktu ia mengetahui bahwa kita berhasil lolos dari perkampungan Pek Hoa San Cung, gembong iblis itu pasti akan melakukan pengejaran belum selesai. Ia berkata terdengar suitan tajam berkumandang datang dari kejauhan di susul suara derap kaki kuda bergema semakin mendekat. Para jago yang hadir di sana kebanyakan merupakan jago-jago kawakan, belasan ekor kuda banyaknya, jelas pasukan pengejar dari pihak perkampungan Pek Hoa San Cung sudah melakukan pengejaran. Be Bun Huiye angkat kepala memandang sekejap keadaan di sekelilingnya, lalu berseru, mari kita bergeser ke arah timur laut tanpa banyak bicara ia memimpin jalan dan bergerak dengan cepatnya. Xiao Ling tahu, perbuatan orang Shiba itu tentu mengandung maksud tertentu, tanpa bertanya lagi ia tarik tangan Seng Pet dan berkata, mari kita berada di paling belakang untuk menyambut kedatangan mereka. Bagus jawab Seng Pet sambil tertawa, orang yang bergabung dengan pihak musuh kebanyakan merupakan jago-jago berhati keji, kita tak usah ajak mereka membicarakan soal peraturan bulim lagi. Xiao Ling tidak paham dengan maksud ucapannya, terpaksa ia membungkam dalam seribu bahasa. Terdengar suara derap kaki kuda makin lama semakin mendekat, di bawah cahaya bintang secara lapat dua tampaklah kuda dua jempolan bergerak mendekat dengan cepatnya. Xiao Ling segera berjongkok dan memungut dua buah batu gunung siap disambit keluar. Sedangkan Seng Pet merogoh ke dalam sakunya ambil keluar sebuah kotak kemala, memuka kotak tadi dan menebarkan isi kotak tersebut ke atas tanah. Saudaraku, apakah isi dari kotak itu tanya Xiao Ling? Oh 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 hanya suatu permainan kecil, harap Toa Ko jangan mentertawakan, menggunakan tentara tidak akan melupakan siasat, terhadap manusia dua rendah macam mereka sudah tentu kita tak perlu menggunakan kerok yang jujur. Isi kotak kemala ini, mendadak orang Seng itu membungkam. Xiao Ling angkat kepala, Tampaklah dua ekor kuda jempolan melampaui rombongan mereka dan mendesak tiga empat tombak lebih ke depan, jelas Seng Pet tidak ingin rahasianya diketahui musuh maka ia putus ucapannya di tengah jalan. Dalam pada itu, dua ekor kuda jempolan tersebut sudah berlari di atas benda yang disebarkan Seng Pet di atas tanah itu. Tampak percikan cahaya api berkelebat di susul serentetan suara ringkikan kuda berkumandang memenuhi angkasa. Ketika Xiao Ling menengok ke arah api, tampaklah cahaya api berwarna kehijau dua yang sedang membakar kaki kuda itu. Sewaktu orang yang ada di belakangnya menyaksikan rekan di depannya mengalami celaka buru-buru ia putar kudanya siap melarikan diri namun terlambat. Terlihat cahaya api berkilauan memenuhi angkasa, seluruh tubuh kuda itu seketika terbakar dengan hebatnya. Dua orang jago yang menunggang di atas kuda jempolan itu buru-buru meninggalkan kuda tunggangannya, mereka mencelak dua tombak jauhnya dari tempat kejadian dan melanjutkan pengejaran dengan berlarian. Suara ringkikan yang memanjang bergema memecahkan kesunyian, kedua ekor kuda itu meloncat dua kesakitan. Di tengah malam yang gelap terlihatlah kobaran api berwarna hijau itu makin lama berkobar semakin besar, dalam waktu singkat dua ekor kuda itu sudah terbakar mati. Kuda dua pengejar di belakang yang menyaksikan peristiwa ini sama dua tarik les kudanya kemudian berputar dan melanjutkan pengejaran. Sungguh sayang, sungguh sayang, Seru sengpet orang dua dari perkampungan Pek Hoa San Chung benar dua sangat licik, seandainya mereka mengejar berbareng niscaya semua pasukan akan terbakar habis, dalam pada itu dua orang lelaki kekaryang kudanya terbakar tadi sudah mengejar hampir dekat dengan siauling berdua. Si anak muda itu segera ayun pergelangan kanannya, dua butir batu melesat keluar diiringi desiran tajam langsung menghajar ke arah dua orang itu. Di tengah kegelapan yang mencekam tak mungkin bagi kedua orang itu untuk menghindar, mereka terhajar telak terkena dan roboh. Untung dalam kegelapan yang mencekam sulit bagi siauling untuk mengarah tepat jalan darah, dengan demikian meski serangan bersarang di tubuh musuh namun bukan tempat berbahaya. Walaupun begitu kekuatan serangan siauling amat dasyat sekalipun bukan tempat bahaya yang terhajar, namun cukup membuat mereka kesakitan dan pengejaran pun segera terhenti. Kuda dua pengejar dari arah belakang dengan cepat menyusul mereka berdua dan meneruskan pengejaran ke arah depan. Sepasang mata siauling mengawasi sekejap keadaan di sekeliling tempat itu lalu kepada sengpet bisiknya, dewasa ini kita semua sudah lapar, dahaga dan lelah, sukar untuk melangsungkan pertarungan lagi, ditinjau dari gerak-gerik pengejar dua itu rasanya ilmu silat yang mereka miliki tidak lemah, seandainya kita bisa memilih suatu posisi yang baik dan sempit, dengan kekuatan kita berdua rasanya tidak sulit untuk menghalangi jalan pergi mereka. Terlihatlah kuda dua itu laksana terbang sudah semakin mendekat, siauling berdua pun dengan cepat kena disusul. Jangan melibatkan diri dalam suatu pertarungan sengit seru siauling memperingatkan. Cukup kita halangi perjalanan mereka dan jangan sampai mereka berhasil melampaui kita, itu sudah cukup. Tidak salah, tidak salah ucapanmu itu sahut siepoak mas sengpet sambil ambil keluar senjatanya dari dalam saku. Dari jawaban tersebut secara lapat dua siauling dapat mendengar bahwa napasnya tersengkal dua, segera ia berpikir di dalam hati, seandainya kami berdua sampai terkurung kembali oleh busu dua dari perkampungan Pek Hoa San Chung ini, niscaya dalam pertarungan sengit yang kemudian berlangsung banyak jago-jago di antara kami bakal roboh terluka ataupun binasa, sementara ia masih berpikir, mendadak terdengar suara Be Bun Huyai berkumandang datang, siauling, harap jangan bertempur lebih jauh siauling segera loncat ke tengah jalan menghalangi perjalanan para pengejar lalu bentaknya saudata sengpet, cepat mundurlah lebih dahulu sengpet atau ilmu silatnya sangat lihai, ia pun tidak sungkan dua dan mengundurkan diri lebih dahulu. Dalam waktu singkat seekor kuda pengejar telah menerjang tiba, siauling ayun telapaknya melancarkan sebuah babatan. Segulung angin pukulan yang maha dasyat meluncur ke depan, melihat datangnya serangan orang yang ada di atas kuda pun mendorong pula sepasang telapaknya menerima datangnya serangan dengan keras lawan keras. Daya serangan dari siauling amat dasyat dalam suatu bentrokan yang maha dasyat orang itu terpental dan jatuh terbanting dari atas pelana kudanya. Namun orang itu tidak lemah, ketika tubuhnya menempel di atas tanah ia segera melejip dan melancarkan tubrukan kembali ke arah siauling. Orang ini benar dua bandel dan tidak takut mati meskipun sudah terpental jatuh dari atas pelana oleh serangan siauling, namun hatinya sama sekali tidak kederbahkan berani melancarkan serangan kembali. Dikala lelaki itu sedang menubruk ke arah siauling kembali ada dua orang penunggang kuda menerjang tiba sepasang pedangnya langsung menyerang tubuh si anak muda itu. Bukan mundur sebaliknya siauling maju ke depan, mendadak ia menerjang dua langkah ke muka meloloskan diri dari datangnya ancaman pedang yang muncul dari kiri dan kanan, setelah itu dengan telapaknya ia sambut datangnya serangan lelaki itu. Kali ini hawa murninya sudah disalurkan ke atas telapak, menanti sepasang telapak saling mementur hawa murni pun segera meluncur keluar dengan dasyatnya. Terdengar lelaki itu mendengus berat, badannya mundur enam tujuh langkah ke belakang dan roboh ke atas tanah. Luka dalam yang ia derita kali ini parah sekali, untuk beberapa saat lelaki itu tak sanggup bangun berdiri. Walaupun siauling berhasil melukai seorang musuh, namun dengan adanya kejadian ini maka empat lima orang pengejar telah keburu tiba. Tampak cahaya golok berkilauan, hawa pedang memenuhi angkasa, dua bilah golok dan dua bilah pedang secara serentak menyerang tiba. Siauling segera kirim telapak kirinya ke depan menggetar mundur musuh yang ada di sebelah kiri, sedangkan tangan kanannya berkelebat mencengkeram sebilah pedang yang menuduk tiba, mentah dua ia seret orang itu jatuh dari atas kuda kemudian diiringi sebuah tendangan kilat dari si anak muda itu, orang tadi mencelat dan roboh terjengkang ke atas tanah. Walaupun ilmu silat yang dimiliki si anak muda ini sangat lihai namun setelah mengalami pertempuran sengit beberapa waktu lamanya, tak urung ia pun merasa kecapaian, ketika perhatiannya sedang dipusatkan untuk merampas senjata musuh, tiba-tiba punggungnya terasa amat sakit, sebuah tusukan telah bersarang di tubuhnya. Sebetulnya Siauling mempunyai hawa hiekang yang melindungi tubuhnya, tak mungkin serangan bokongan bisa melukai tubuhnya, tetapi karena tenaganya sudah berkurang setelah melangsungkan pertarungan seru, kedua ia lupa menyalurkan hawa hiekangnya, maka tusukan ini membuat ia menderita luka yang tidak ringan. Siauling segera putar pedangnya menyapu keluar, teriying, 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 diiringi suara dentingan yang amat nyaring, empat bilah pedang berhasil ia sampok lepas semua. Suara bentakan dua keras berkumandang dari arah depan, agaknya rombongan para jago pun sudah berlangsung suatu pertarungan sengit. Dalam keadaan seperti ini Siauling tak bisa memikirkan luka di atas punggungnya lagi, buru-buru ia salurkan hawa murninya untuk mencegah lebih banyak darah mengalir keluar pedangnya berkelebat membentuk selapis bunga pedang, di tengah jeritan ngeri seorang musuh roboh binasa. Ia mulai melancarkan serangan kilat untuk cari kemenangan, serangan dua yang dilancarkan pun menggunakan jurus yang aneh dan sakti. Suara rintihan berkumandang saling susul-menyusul, dalam sekejap metu kembali Siauling sudah melukai lima orang dan berhasil lolos dari kepungan. Ia paling menghuatirkan keselamatan orang tuanya, maka tiada kegembiraan sama sekali untuk bergebrak lebih jauh, sambil mengempos tenaga tubuhnya lari ke arah depan. Setelah berlarian beberapa waktu dan melewati sebuah tikungan, si anak muda itu melihat banyak sekali sahabat dua kangow dengan senjata terhunus sedang melangsungkan pertarungan sengit melawan para pengejar dari perkampungan Pek Hoa San Chung. Dalam sekilas pandang, Siauling kenali di antara para jago ibu lim terdapat Petsu Sin Leong si naga sakti berlengan delapan toan bok chong serta gadis berbaju hijau yang cantik namun serius, di samping itu terdapat pula si pendekar Pinchang Chiang Toa He beserta dua orang nguridnya. Lima orang itu berdiri berjejar di depan menghadang musuh yang mengejar datang. Di belakang mereka berdiri pula seorang jagoan berbaju merah dan bersenjata Wee Leon Pang dia bukan lain adalah Sam Yang Sintan si peluru sakti Leong Kui Chang. Sejak semula Be Bun Huyai sudah menanti di sisi kalangan, sewaktu melihat Siauling berlari mendekat buru-buru serunya, cepat lari kemari, makanlah sedikit dan segera beristirahat Siauling lari ke arah depan, Toan Bok Cheng segera menyingkir ke samping memberi jalan buat si anak muda itu untuk menerjang masuk ke dalam. Buru-buru Be Bun Huyai membawa Siauling berputar ke dalam sebuah tikungan sambil berkata, cepatlah beristirahat dan makan, mendadak ia menemukan darah membasai tubuh si anak muda itu, segera serunya tercengang, kau terluka ia tahu ilmu silat yang dimiliki Siauling sangat lihai, dalam pertarungan sengit yang terjadi di dalam perkampungan Pek Hoa San Cung pun ia tidak terluka, tentu saja menghadapi para pengejari yang tidak lihai, tak mungkin ia bisa terluka. Mula dua ia anggap darah di atas tubuhnya merupakan darah musuh yang mengotori bajunya namun setelah dilihat lebih jauh ia merasa keadaan tidak beres, ia temukan di atas punggung si anak muda itu terdapat sebuah mulut luka dan darah mengucur keluar tiada hentinya dari sana. Siauling merasakan sepasang kakinya jadi lemas, buru-buru ia gunakan pedang untuk menahan tubuhnya, dan perlahan-lahan duduk ke atas tanah. Ternyata setelah Be Bun Huyie mengungkap soal luka, Siauling baru sadar bahwa darahnya sudah banyak yang mengalir keluar, maka setelah ketegangan mengendor pertahanan badam pun jadi lemah. Pada waktu itu para jago sama dua beristirahat sambil bersantap mereka berharap kesehatan serta kekuatan mereka cepat pulih kembali seperti sedia kalah sehingga daya tempur didapatkan kembali. Berita terlukanya Siauling dengan cepat tersiar keluar, mula dua kiemlan yang datang menghampiri sambil bertanya dengan nada cemas, beratkah lukamu ahah tidak mengapa siangkong, kau harus menanggung keselamatan kami semua, maka kau harus baik dua menjaga kesehatan badan, dimanakah letak mulut lukamu cepat bawa kemari, biarlah ku balut dan beri obat kalau begitu aku harus merepotkan dirimu Siauling sambil perlahan-lahan putar badan. Menyaksikan mulut luka yang terbentang di atas punggungnya sangat dalam, kiemlan semakin khawatir, diam dua ia berdoa, semoga saja jangan sampai melukai jantung atau tulangnya, dengan sapu tangan ia segera membalut mulut luka itu dengan teliti dan seksama. Dalam pada itu para jago yang sedang beristirahat sama dua menghampiri si anak muda itu tak kala mereka mendengar berita tersebut. Menyaksikan kekhawatiran semua orang, Siauling malahan merasa kurang tenteram, ia segera berseru, pada saat ini waktu berharga bagaikan emas, setiap saat kemungkinan besar kita akan bergebrak melawan para jago dari perkampungan Pekhoa Sancung, luka yang cahaihe, nerita lirih sekali dan tak perlu cuy kuatirkan, tiba-tiba ia tidak menemukan Sanputsia ada di antara para jago, wajahnya nampak tertegun. Menyaksikan perubahan air muka Siauling, kiemlan tercengang. Siangkong, bagian mana yang kurang beres segera tegurnya. Apakah cuy sekalian tidak berjumpa dengan Sanputsia loocian poe, tanya si anak muda itu seraya putar sinar matanya ke atas wajah Bebun Huye. Para jago tertegun dan saling berpandangan dengan mulut melongo. Ternyata di dalam keadaan lapar, dahaga dan lelah para jago tiada berkesempatan untuk memikirkan orang lain, maka mereka tidak tahu sejak kapan Sanputsia melenyapkan diri. Ilmu silat yang dimiliki pengemis tua ini lihai sekali ujar sumakan cepat, aku rasa tak mungkin ia jumpai marah bahaya cuy sekalian tak perlu terlalu menguapirkan keselamatannya. Namun luka dalam yang ia derita sangat parah terdengar jeritan ngeri berkumandang datang seorang lelaki kekar berusia 30 tahunan dengan tangan kanan mencekal pedang, seluruh badan berlepotan darah buru-buru lari mendekat. Seng Pat segera loncat bangun, tangan kanannya berkelebat cepat menotok dua buah jalan darah di bahu kiri orang itu. Xiao Ling berpain, ia segera kenali orang itu sebagai murid pendekar bin Chang Chiang Toa Hei ketika itu sebuah lengan kirinya sudah dibabat orang sampai putus dua bagian, meskipun Seng Pat telah menotok dua buah jalan darahnya untuk menghentikan darah yang mengalir keluar namun darah segar masih mengucur keluar tiada hentinya. Dengan pedangnya orang itu menahan Seng tubuh yang hendak roboh ke atas tanah, lalu ujarnya. Suhu memerintahkan Chang Hei untuk beri kabar kepada Cui sekalian, harap kalian segera berangkat sebab bala bantuan dari pihak perkampungan Pek Hoa San Chung makin lama datang semakin banyak, walaupun Suhu serta Tuan Bok Loo Chiang Pue telah mempertahankan kedudukan dengan segenap tenaga, namun disebabkan lebih lama, harap Cui sekalian cepat-cepat berangkat. Sehabis mengucapkan kata dua itu, ia tak kuat menahan diri dan segera roboh ke atas tanah. Para jago adalah tokoh dua bulim nomor wahid, selesai bersantap dan beristirahat sejenak, semangat serta tenaga merekap pun telah pulih kembali seperti sedia kala. Be Bun Huye tampil ke depan membopong lelaki itu kemudian berseru, siapakah di antara Cui sekalian membawa obat luar luka yang mujarak aku si pencuri tua punya obat tersebut jawab si pencuri sakti Chang Hei sambil maju ke depan dengan langkah lebar, dari sakunya ia ambil keluar robat luka luar, merobek secari kain lalu membalutkan luka orang itu. Jago-jago yang hadir ketika itu, sebagian besar merupakan pentolan dua bulim satu daerah, pada hari dua biasa mereka berwat tak tinggi hati dan sombong, jangan harap mereka suka mengobati luka orang dengan turun tangan sendiri. Namun situasi pada saat ini jauh berbeda, hal mana membuat manusia nafkuh itu punya perasaan menanggulangi bencana bersama, mereka sudah melupakan soal menama, kedudukan serta tabiatnya yang angkuh. Tampak Hang Kho menghampiri seraya berkata, Beya, serahkan saja orang menderita luka parah ini kepada budak menyaksikan kekompakan serta rasa gotong royong dari para jago Be Bun Huiye segera mendongak dan tertawa terbahak. 2. HAAA, HAAA, seandainya para jago di kolong langit bisa bersatu padu dan bekerja sama semacam kita ini hari, sekalipun silat senbok hang sepuluh kali lipat lebih hebat pun tak usah kita takuti lagi sumakan yang selama ini membungkam di sisi kalangan dan tiba-tiba ambil keluar senjata gelang emasnya dan berseru, siapakah di antara Cui sekalian suka mengikuti Siao Teh untuk pergi menghadang datangnya bala bantuan dari pihak musuh aku si pencuri tua akan mengiringi kehendak musahut siang Huiye. Mereka berdua segera enjotkan badan dan berlalu untuk membantu para jago bertempur melawan musuh. Sepeninggalnya kedua orang itu Be Bun Huiye angkat kepala memandang sekejap situasi di sekeliling tempat itu, lalu ujarnya, kurang lebih lima li di depan sana, Cai Haid telah mengatur persiapan jebakan kedua, asal kita bisa melanjutkan perjalanan sejauh lima li lagi maka kita bakal bertemu dengan para jago yang telah dipersiapkan di pos kedua itu.